Kalau dari Papungu sih ngeliatnya kok dia agak bergerak ya, tergerak gitu. Pada saat pembunuhan Dukun Santat di Banyuangih ada salah satu mayat Dukun Santat yang digantung di semak-semak itu. Di sini sih rasanya yang jelas bau amis yang sangat teramat, kencang banget. Untuk menuju alam lain kan, untuk berbicara di sini ada gitu. Orang Jepang, orang Belanda mau memindahkan batu ini, terus siapapun tidak bisa. Di sini memang dibelini pager-pager Tusa. Siapapun masuk ke sini kalau memang itu akhirnya bersih. Rehatim, basah. Ya pasti. Ayatim. Tergantung. Tergantung. Ini juga, ambiskan. Saya. Terima kasih telah menonton Setiap Mr. Tukul jalan-jalan, kali ini Mr. Tukul masih berada di kota Banyuwangi Tepatnya di sebuah pabrik tua yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda Kira-kira misteri apa yang akan terungkap disini, saksikan sesaat lagi Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada di dunia nyata maupun kain Sekarang saya sudah di sebuah pabrik yang sudah berdiri sejak penjajahan Belanda Dan merupakan salah satu pabrik terangker di Banyuwangi Terangker Banyuwangi kok Banyuwangi Banyuwangi Atau wangi Water smells good Nah, saya masih bersama Kang Solehpati Baik Seperti apa kondisi yang ada di dalam pergoda di belakang kita Dan aura-auranya sepertinya sangat kuat sekali Mbak Pejo dulu mungkin akan memberikan satu statement atau analisa yang tentang Mbak B Mbak Mbak B Mbak B ini memang kelihatan-kelihatan sekali mas Ini berat sekali saya Tangan saya masukkan ke sini ini berat sekali Dan juga mungkin Awa negatifnya banyak sekali mas Jadi mungkin siapapun Ada pekerja dan siapapun yang di sini Siang pun bisa melihat mas Ini yang saya yakini mas Ada kekuatan besar Ada dua kekuatan besar mas Di atas itu sama di belakang Itu yang sangat luar biasa Dan seperti Tapi ini seperti Di Di apa mas Di Ditangkanin Misal Saya Tiga sahabat saya ini sudah enggak sabar ingin masuk Yuk langsung aja kita buka Oke Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Wah ini Berangun Pak Kulapati Pak Kulapati Pak Kulapati Pak Aik Pak Muntalib Pak Muntalib Pak Pak Muntalib Pak Muntalib Di sini sudah berapa lama? 24 tahun Wow Ini pabrik apa dulunya? Berdirinya tahun berapa? Pabrik ini dulu Pabrik Peninggaraan Belanda Berdirinya tahun 1919 Pak 19 19 19 Dulu pabrik gula pabrik itu jaman Belanda itu pabrik gula kemudian dilanjakan pabrik arbor nah pabrik Jod dan Kang Subhat Pati setambah, apa yang dirasakan setelah masuk ke dalam ini aku sih tadi ngecek ini, sempat kayak kestrum gitu pas disini nih, makanya aku mundur aja nih soalnya disini kencang banget kayak apa ya orang negatif itu kencang banget dari depan sudah saya katakan sama Kang Subhat jadi banyak sekali dimensi-dimensi lain khususnya yang ada disini itu pabrik ini sudah benar-benar apa ya kurung, terkurung jadi mungkin yang dikatakan Kang, soalnya tadi di cerang-cerang itu betul sekali apalagi ada yang di dalam ini benar-benar kalau gak kuat ini berat sekali mas ya 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 berat sekali mungkin siapapun yang masuk ke sini nih sedangkan saya aja nih ini berat mas ini berat mas mungkin secara logikanya mas mas sebarang ya secara logikanya memang kenapa pabrik ini ini arah sebarang seakan-akan seakan-akan apa pintu itu ditutup mas sebenarnya kita ini udah harus waspada dari tim Mr. Tuko harus waspada takut terjadi-jadi apa-apa yang tidak diinginkan ini benar-benar pabrik terangkar di Baju Langi tapi begitu ada suara nah Pak Talib dimana ruang paling angkar nih ini temen sahabat tiga sahabat saya gak sabar nih itu Pak di area Ceropong wah ya bisa tiga sahabat saya sudah gak sabar ini kesana penasaran ayo ikutin aja pabrik ceramit pabrik tua yang berdiri pada tahun 1919 ini dahulu merupakan pabrik gula di Bajuwangi sekitar tahun 80-an pabrik ini kemudian beralih fungsi menjadi pabrik pembuatan kapal pabrik yang menurut masyarakat Bajuwangi sebagai salah satu pabrik terangkar ini menyisakan banyak cerita misteri salah satu kejadiannya yang banyak disaksikan oleh para pegawai pabrik adalah saat sebuah kapal yang baru rampung dibuat tiba-tiba saja meluncur dengan sendirinya menuju laut selain itu penampakan gadis cantik seperti Nandi Belanda yang sering berlalu-lalang di area Mestua keberadaan tiga pahun keramat pun makin membuat lingkungan pabrik imikian terasa agar nah pemirsa kira-kira apa yang terjadi pada Ai sampai ia meringis kesakitan tunggu penelusuran Mister Tukul sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!